Bapak, Ibu, kita ini aja fair aja, laki perempuan surganya gampangan mana? Eh, kata siapa? Siksaha, kata siapa? Surga laki perempuan gampang siapa? Kata siapa, Bu? Kata Ustadz. Emang saya pernah ngomong tadi belum? Kata Rasulullah SAW, Kalau ada seorang istri, seorang perempuan, sholat lima waktu, lima aja ya, subuh, duhur, asar, agrib, isyad. Wasommat syahruha, puasa di bulannya, artinya apa? Puasa, Ramadan saja. Wa'atu'at ba'laha, taat sama suaminya. Wa'assonat farjaha, menjaga kemaluannya, kehormatannya. Sholat, puasa, taat suami, jaga kehormatan kemaluannya. Apa kata Rasul? Dekhalat min ayi abuabil jannati sa'at. Maka masuklah ke pintu surga manapun yang kalian kehendaki. Surga perempuan gampang gak? Gampang, Bu. Cuman sholat, puasa, taat suami, jaga kehormatan selesai. Nah kita maribat, Pak. Satu, nanggung diri sendiri belum tentu kelar. Harus nanggung siapa di samping kita? Nanggung siapa di bawah kita? Itu semua kena suami, Bu. Dan gawatnya lagi, kalau istri kita berbuat dosa, suami kebahagiaan gak? Ibu ngegosip, suami dosa gak? Ibu buka aurot, suami dosa gak? Kalau Bapak berbuat dosa, Ibu kebahagiaan gak? Bapak berjudi, Ibu kebahagiaan gak? Bapak mabok nih, Ibu kebahagiaan gak? Bapak berzinah, Ibu kebahagiaan gak? Bapak korupsi, Ibu kebahagiaan gak? Kebahagiaan. Kan yang nyuruh, Ibu. Iya, Bu. Kata KPK begitu. Kemarin kan saya podcast sama Bang Nopel Baswedan kan. Begitu kata beliau. Yang paling banyak menyebabkan laki-laki itu korupsi, ya karena faktor nyonya. Faktor samping gak kuat. Bapak ini kerja apa sahaja sih? Sudah jadi pejabat eselon, mobil aja masih nyicil, rumah masih ngontrak, ngapain aja ini tetangga kita, Pak? Baru jadi ASN, tiga bulan, rumahnya udah gedong. Bapak ngapain aja? Hati-hati ya, Ibu ya. Jangan ya, Ibu ya. Ngomong begini, Ibu. Papah, Papah tersayang, aku dan anak-anak lebih rela kelaparan dibanding engkau membawa harta yang haram ke rumah. Kerja yang semangat, Pak. Yang jujur. I love you. Wah, begitu, Bu. Harusnya begitu. Makanya suami jujur. Lah, ini kata KPK begitu. Banyakan suami korupsi karena gak kuat. Nahan kebawelan bininya. Ya, jangan ya, Ibu ya. Gitu ya. Ibu, jadi Ibu berdosa, Bapak kebahagiaan. Dengan catatan, Bapaknya gak mendakwahi. Isinya buka aurot, cuaminya cuek aja. Kebahagiaan dosa, Pak. Kalau Bapak, eh, Bu, pake jilbabnya. Tapi gak pake pake jilbab juga. Ya, maka gugur dosa Bapak. Gitu ya. Laki-laki itu gak enak, Bu. Agak ribet surganya. Perempuan lebih gampang surganya. Gitu. Itu kabar baik buat kaum perempuan. Kabar buruknya, ya. Ketika Rasulullah SAW, selama Mi'raj, Mi'raj beliau diperlihatkan visualisasi surga dan neraka. Dan melihat beliau sebahagian besar penghuni neraka adalah perempuan. Kok bisa pertanyaan saya? Katanya gampang surganya. Bu, kenapa perempuan banyak di neraka? Ada yang tahu? Ya, betul. Yang pertama, yang paling utama menyebabkan banyak perempuan masuk neraka. Ya, kufur nikmat sama suaminya. Wahai para ibu-ibu di setiqlal ini. Penyebab besar banyak perempuan masuk neraka karena kufur nikmat sama suaminya. Gara-gara satu kesalahan suami hilang semua kebaikannya. Hati-hati ibu-ibu. Jangan gara-gara sekali salah kebaikan belasan tahun puluhan tahun hilang begitu saja. Hati-hati. Bapak, pesan saya kurang-kurangilah buat salah sama istri pak. Istri kita itu ahli sejarah pak. Memorinya satu terabyte. Ngerti? Ya. Kalau kita bu laki-laki bu ibu berbuat sesuatu seminggu saja udah lupa bu. Laki-laki ya pak ya. Kita mah gak inget-inget. Udah. Istri kita pak bapak pernah punya salah 11 tahun 6 bulan 3 hari yang lalu inget. Dan itu suka jadi senjata. Lagi berantem nih. Punten ya. Pasti ada konflik ya ya. Papa inget gak 11 tahun yang lalu pernah ngapain? Hah? 11 tahun. Jangan 11 tahun. Seminggu aja kita lupa. Ya pak. Ibu-ibu juga jangan gara-gara satu kesalahan suami. Suami kita bukan malaikat ibu. Ya pasti ada salahnya. Pasti ada dosanya. Jangan gara-gara satu kesalahan ibu kufur nikmat. Ya. Taat sama suami ibu kunci surganya disini ibu. Dijaga kunci surganya. Jangan sampai dikasih ke perempuan yang lain. Begitu. Ya. Kunci kunci surganya disini. Sampai kata Rasul ayyu mamro'atin matat wazawjuh anharadin dahulatil jannah kalau ada istri meninggal dunia suaminya Ridho masuk surga. Auto surga. Bu saya mau tanya Kuntan ibu kalau meninggal misal bapak Ridho gak? Jawab Pak tu. Coba ini silahkan dipikirkan dulu jawabannya. Bapak-bapak disini. Pak ini misal ya. Istri bapak meninggal duluan. Bapak Ridho gak? Ridho ustad ikhlas beneran. Pak ibu yang ngomong itu. Ya Allah ustad ini yang saya tunggu-tunggu ustad akhirnya penderitaan saya selesai juga ustad. Ya gak gitu itu menyukurin namanya apa. Beda itu ya. Ini Ridho ya Allah aku Ridho kepada istriku ya Allah dia berwakti kepadaku melayaniku menjaga hartaku menjaga anak-anakku aku Ridho kepadanya ya Allah masukkan dia ke surga ya Allah sambil nangis begitu ibu langsung ke surga makanya ntar ngetes sama papa pak kalau mama meninggal papa Ridho gak? gitu ya. Ibu sih dulu pernah bilang begini papa pokoknya gak boleh kawin lagi sampai mama mati gara-gara begitu wah saya bersyukur mah gitu ya ibu jadi perempuan itu surganya gampang Ridho suami ibu ya sampai kata Rasulullah jika aku diperbolehkan menyuruh seorang makhluk bersujud kepada makhluk lainnya maka aku akan perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya saking bagaimana besar Ridho suami untuk seorang istri gitu ya ibu ya jadi nanti sampai ke rumah pulang-pulang ngaji dari istiqlal gini yang gak sama suaminya cium tangan suaminya muah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati